Kalau yang satu ini Saudara Dapolda Aceh yang membongkar kasus penyelundupan 150 warga etnis Rohingya di perairan Labuhan Haji Aceh Selatan Aceh. Kondisi kesehatan ratusan warga Rohingya itu memprihatinkan. Bahkan tiga di antaranya ditemukan meninggal saat kapal yang mereka tumpangi terdampar. Penyelundupan ratusan warga etnis Rohingya terungkap setelah penemuan jenazah perempuan di perairan Labuhan Haji Aceh Selatan Aceh pada 17 Oktober lalu. Sehari setelahnya warga melaporkan sebuah kapal kayu bertuliskan kapal motor bintang Raseki berbobot 38 groston terombang ambing sekitar 4 mil dari bibir pantai Labuhan Haji. Setelah diselidiki, ternyata ada 150 warga etnis Rohingya di atas kapal yang kondisi kesehatannya memprihatinkan. Polda Aceh yang mendangani kasus ini menduga para korban berangkat dari Bangladesh pada awal Oktober lalu dengan tujuan Malaysia atas prakarsa pelaku tindak pidana perdagangan orang. Setibanya di Laut Andaman antara India dan Myanmar, para korban dijemput KM Bintang Raseki. Kapal ini diduga dibeli para pelaku dari warga Aceh Selatan untuk melancarkan aksinya. Oleh KM Bintang Raseki, para pelaku dibawa ke perairan Labuhan Haji Aceh Selatan hingga kapal ditemukan terdampar. Polisi mengonfirmasi jumlah awal warga Rohingya itu adalah 216 orang. Tiga orang ditemukan meninggal dunia di atas kapal dan 50 orang lainnya berhasil turun ke darat dibantu para sindikat perdagangan manusia. Polisi memperkirakan mereka melarikan diri hingga ke Pekanbaru, Riau. Tiga pelaku telah ditangkap di Pak Pak Barat, Sumatera Utara pada 18 Oktober lalu dan delapan lainnya masih dalam pengejaran. Kita menduga betul terjadi dugaan tindak pendana perdagangan manusia terkait kedatangan pengusirongnya yang di Aceh Selatan ini. Karena kita menemukan fakta bahwa kapal yang digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan. Kemudian yang kedua, kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut. Jadi dari Laut Andaman, kemudian pindah ke kapal nelayan kita dan itu ada putaran uang di situ. Satu per kepala berapa gitu, itu masih dalam pengembangan kita. Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis orangnya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar. Karena sudah dari perairan 4 mil itu ada yang sudah dilansir ke darat dan itu sudah, kemungkinan sudah, itu dalam pembantauan kita. Dari hasil penyelidikan polisi juga diketahui, setiap warga Rohingya yang diselundupkan membayar sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan mereka ke negara tujuan. Di antara para pengungsi yang terdampar itu, bahkan ada perempuan dan anak-anak. Mustajab Kompas TV, Aceh Selatan, Aceh